Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Afwan Ustaz izin bertanya Amalan apa yang bisa memperkuat Keimanan kita agar hati dan Fikiran lebih didominasi Ke akhirat tidak dunia Jazakallah khairan NashaAllah barakallahu Ya hebatifillah Kalau bicara Amalan apa Yang membuat kita Lebih Kuat iman Ada banyak amalan Yang pertama adalah Merenungkan Ayat-ayat Allah Tanda-tanda kebesaran Allah Baik Yang dibaca Itu Al-Quranul Karim Atau yang diciptakan Allah Atau yang diciptakan Allah Makanya Allah Seringkali menyuruh kita Untuk merenungkan Afalah yang buruh Apakah mereka tidak memperhatikan Bagaimana onta diciptakan Bagaimana langit ditinggikan Bagaimana gunung Bagaimana gunung ditancap Bagaimana bumi ini dihampau Ini salah satu yang membuat kita semakin Berimannya Melihat semut aja Kalau kita lihat semut aja Siapa yang menciptakan semut ini Bayangin Dia kecil sekali Dia bisa bergerak Semau dia Dia bisa berjalan Dia bawa makanan Yang lebih berat dari tubuhnya Bagaimana dia bekerja sama Dengan kawan-kawannya Allahu Akbar Ini kalau orang Mau merenungkan Maka Allah Azza wa Jal Mengatakan Inna fi khalqis samawati wal ar Sesungguhnya dalam Penciptaan langit dan bumi Pergantian malam dan siang Itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Buat orang yang mau berfikir Maka Baca Quran Sama artinya Tadaburi Itu akan menambah keimanan Allah menyebutkan tentang orang-orang beriman Iza tuliat alaihim ayatuhu Zadatum iman Apabila dibacakan kepada mereka Ayat-ayat Allah bertambah keimanan Karena mereka merenungkan Yang kedua Kita perlu mengenal Rasulullah SAW Dengan cara kita mengenal Nabi SAW InsyaAllah Ya kita akan Semangat gitu Kita kadang-kadang gak kenal Nabi SAW Bagaimana perjuangan beliau Menyampaikan Islam ini Bagaimana darah beliau Berceceran di Uhud sana Berceceran di to'if Menyampaikan agama Itu akan menambah keimanan kita Jadi mengenal Kemudian mengenali kebenaran Lalu mengamalkannya Itu insyaAllah Akan membuat kita semakin kuat Keimanan kita Belum nanti kita perlu Mengkondisikan Lingkungan kita Kita cari kawan-kawan yang baik Lingkungan yang mendukung Karena boleh jadi Iman orang ini kuat Tapi gara-gara berada di lingkungan tersebut Lama-kelamaan imannya lemah Apa yang harus dilakukan? Ya dia harus tinggalkan tempat tersebut Kenapa disyariatkan hijrah? Kalau lama-kelamaan Ananda tambah sebulan disini Ini jadi tidak benar Ada yang seperti Lingkungannya begitu mempengaruhi Kawan-kawannya begitu Buruk umpamanya Maka dengan cara kita Ganti teman Cari kawan yang lain InsyaAllah Iman kita akan lebih kuat Dan yang terakhir Memperbanyak doa Minta sama Allah Agar dikasih keimanan Dibantu dalam mengingat Allah Beribadah yang baik kepada Allah Dan selantai saya bersyukur kepada Allah Barakallah Fikna Terima kasih